Bahkan kalau perlu lupa, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal, dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau di-revisi. Kenapa hanya ingin di-revisi ya Qur'annya? Kenapa otak bapak saya yang tidak di-revisi? Otak bapak saja yang di-revisi, jangan Qur'an kami. Yang coba-coba mengganggu dan merusak akhidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dimuliakan Allah SWT Akhir-akhir ini, baru-baru ini kita melihat seorang yang mengaku pendeta Tapi kemudian tidak seperti pendeta yang seharusnya toleran Tapi justru memasuki ranah kita sebagai umat Islam Yaitu ingin merevisi Al-Quran Jumlahnya 300 yang katanya Mengandung ayat-ayat yang menjadikan kita justru intoleran Padahal sahabat yang dimiliki Allah SWT Seorang yang mengaku beragama sudah pasti dia memiliki kitab suci Kitab suci itu adalah hak paten Tidak bisa seorang pun untuk merevisi Karena Al-Quran bukanlah skripsi Bukanlah tesis, bukanlah disertasi Bahkan bukan apapun yang hebat di muka bumi Tapi Al-Quran adalah Wahyu ilahi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun Bahkan oleh kiai, oleh habaib, oleh ulama Apapun dia Tidak berhak masuk ke ranah itu Menghapus Al-Quran Sama saja menghapus pedoman Kalau pedoman sudah direvisi Maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan terhadap Al-Quran Ini sama saja mohon maaf Kepada Bapak yang terhormat Saya tidak ingin berdebat panjang Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Janganlah Bapak memasuki domain kami sebagai umat Islam Biarkan kami mempercaya Al-Quran Menjalani Al-Quran Sesuai dengan pemahaman kami Jangan ajak kami untuk berantem Karena Al-Quran mengajarkan kami untuk damai Tetapi jika Bapak Tidak mau berdamai Iya kami maju Bapak maju kami maju Begitu Jangan sampai Bapak maju kami mundur Bapak maju kami pun akan maju Sebetulnya sederhana itu Bapak Prinsip kami dalam beragama Jadi Bapak mengatakan bahwa ayat-ayat Quran itu Mengajak kepada perang Itu harus diketahui secara mendetail Tidak bisa kita mengetahui Dari satu sudut dari teks terjemah Al-Quran Tanpa kita mengetahui ilmu-ilmu yang lain Maka saran saya Bapak kalau memang ingin memahami Islam Masuklah Islam secara kafah Secara betul Jangan setengah-setengah dari Islam kemudian keluar Kemudian ingin menghancurkan Islam Tidak boleh seperti itu Kita sama-sama saling menghargai Bapak Menghargai agama kami Kami menghargai agama Bapak Dengan demikian Indonesia akan tetap terawat dengan baik Di dalam Pancasila Silah pertama mengatakan ketuhanan yang mahasiswa Tentu Islam menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Nilai-nilai toleransi Kami tetap junjung itu Tetapi kalau Bapak mengajak kami berdebat Kami siap untuk mendebat Tentu ulama-ulama kami lebih kompeten Bukan saya Saya hanya ingin mengajukan video ini Supaya kita ada keterbukaan Umat Islam harus saling bersatu terhadap hal-hal demikian Quran itu tidak bisa dipermainkan demikian Satu huruf saja dihilangkan Itu akan merubah makna Apalagi sampai 300 ayat Bapak itu siapa sebetulnya Sampai masuk kerana itu Dan sampai kami harus mendengarkan itu Dan menteri agama Saya yakin menteri agama orang sole Tidak mungkin mendengarkan apa yang Bapak sampaikan Inilah toleransi Bapak Biarkan Quran kami mengatakan demikian Dan Injil Bapak mengatakan demikian Tidak usah saling Sikut-sikutan Kita hidup damai di Indonesia Sejak dulu Sejak dulu Kenapa Hanya ingin direvisi ya Qurannya Kenapa otak Bapak saya yang tidak direvisi Otak Bapak saja yang direvisi Jangan Quran kami Quran kami itu mengajarkan kami Toleransi kok Tentu pemahaman-pemahaman yang salah itu Yang harus kita Apa Perbaiki bersama Tentu ada penyelewen yang terhadap Ajaran agama tertentu Banyak Kami yakin itu dalam agama lain pun banyak Tetapi Tolong jangan Masuk kerana Quran Karena Quran adalah kitab suci kami Yang dijadikan pedoman oleh umat Islam Saya mengajak kepada teman-teman Youtube Herul Umam Official Untuk merenungi salah satu Kalimat yang disampaikan oleh Roma Irama dalam lagunya Mengatakan bahwa Kita semua Kita semua Takkan rela Kita semua Takkan rela Pabila ada Yang coba-coba Mengganggu dan merusak akidah Pabila ada Yang coba-coba Mengganggu dan merusak akidah Seiman sejalan Berpedoman pada Quran Mari galang persatuan Mari galang persatuan Berpedoman pada Quran Mari galang persatuan Dari video ini kami mengajak untuk Marilah bersatu Jangan berseteru Karena kita adalah Hamba Allah Saya Hamba Allah Yang mengajak semua Untuk berlaku damai Saya mendoakan antum Bapak yang terhorbat Supaya Agar Allah memberikan hidayah Saya tidak akan Wallahul muwafiq illa komitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan kalau perlu lupa 300 ayat yang menjadi Pemicu hidup Intoleran Pemicu hidup Radikal Dan membenci orang lain Karena beda agama Itu di skip Atau direvisi Atau dihapuskan Dari Al-Quran Indonesia Ini sangat berbahaya sekali Saya melihat Pemerintah Cina itu Menghapus Al-Quran Ayat-ayat yang Kasar Itu dari Al-Quran China Sehingga Tidak ada satu Bangsa Uyghur pun Muslim Uyghur itu Yang menjadi teroris Di sana Nah ini yang Menjadi perhatian saya Agar Ayat-ayat Al-Quran yang Keras itu Tidak diajarkan Di pesantren Ataupun Madrasah-madrasah Di seluruh Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati